Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pembangunan kota kerap menafikan nilai-nilai atau budaya yang menjadi kekayaan warga setempat. Hanya demi kepentingan komersialisme, sejumlah cagat budaya mesti dikorbankan. Suasana seperti ini bagi calon Gebenur Hidayat Nurwahid sungguh memprihatinkan. Ekspresi keprihatinan ini disampaikannya saat berkampanye di Bilalut Kota Tua Jakarta. Pada kesempatan tersebut, calon Gebenur Jakarta nomor 4 ini berkesempatan berdialog dengan masyarakat. Kedekatan Bang Dayat, begitulah nama yang kini disandangnya dengan warga tampak saat bersantar siang. Dilanjutkan dengan menggoy sepeda ontel berkeliling halaman Taman Fathahila. Sembari menyapa warga dan mengunjungi Museum Fathahila. Hidayat berharap terciptanya Jakarta yang berbudaya, maka Jakarta menjadi kota modern yang manusiawi, segaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Kalau museum kita bisa maksimal, kemudian lutan kota kita juga baik, kemudian ragunan tempat rekreasi warga juga dengan baik bisa dilakukan, itu sangat sendirinya akan menghadirkan lapangan kerjaan, karena akan banyak turis yang datang, akan banyak lapangan kerjaan terbuka, akan terbuka lapangan kerja informal, apakah mereka menjadi gait, apakah mereka menjadi pedagang, apakah mereka... Perhatian Hidayat Nurwahid terhadap nilai-nilai warisan budaya juga tampak saat dirinya mewakafkan Batik Jakarta beberapa waktu lalu.